Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai salah satu kabupaten kreatif tahun 2023 atas kontribusi menumbuhkan sektor ekonomi kreatif unggulan. Anggota Komisi 10 DPR RI mengapresiasi pencapaian prestasi tersebut dan menjadikan Sleman layak di contoh daerah lain dalam mengembangkan industri aircraft. Andreas Parera menilai Sleman mempunyai potensi kreatif yang bisa dan harus terus dikembangkan, sehingga bisa menjadi sentra industri kreatif di Indonesia. Dengan sumber daya manusia yang melimpah dan terdidik, banyaknya sarana pendidikan khususnya perguruan tinggi, serta munculnya berbagai komunitas kreatif menjadi modal yang kuat untuk memajukan industri kreatif di Sleman. Inilah salah satu contoh berkembang industri kreatif dan saya kira Sleman ini adalah salah satu daerah yang cukup maju di dalam bidang industri kreatif. Sehingga daerah-daerah lain mungkin perlu belajar dari apa yang ada di Sleman ini. Dengan industri kreatif ini berkembanglah ekonomi masyarakat, ekonomi kerakyatan. Terutama yang mereka butuhkan adalah peralatan-peralatan, terus kemudian pemasaran, akses pasarnya, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Itu yang, ya kalau di Jawa, di Jogja, di daerah-daerah Bandung, itu mungkin banyak. Tapi kalau di luar, itu kan mereka berkembang, bertumbuh sendiri dengan kemampuan mereka. Dalam mendukung keberlangsungan kabupaten kota atau Kata Kreatif 2024, Kemenparekraf menetapkan lima kabupaten kota sebagai role model dalam pengembangan ekonomi kreatif unggulan di Indonesia, salah satunya kabupaten Sleman. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan.